Ini namanya manatikan Allah, selanjutnya yang kita matikan adalah makhluk kalimat La ilaha illamu, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat kita bergabung Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi resmi illamu kecuali Allah Tidak ada yang membuka, tidak ada yang bisa mempercehkan permasalahan, kecuali Allah Ini kelima daya illamu, artinya Maksudnya bagaimana keyakinan-keakinan yang ada dalam aku ini? Kita putar, habis, tetap keluarkan bahwa makhluk ini adalah kelimaan Allah Tidak bisa memberikan manfaat dan seorang tanpa seizin Allah SWT Satu ketika semua ada selebangan, dia menggoncang, di belakang kataan ngapi Maka nanti semua bersahabah kepadanya, Yaya muda, wahi pemuda Ini mandi mutabi kalimat ini, aku akan mengajarkannya dengan beberapa kalimat ini Dengarkan, sangka, ikhfakulloh, ya setah, jagalah kita selesai Allah, Allah akan menjaga, baik di dunia, maupun di akhir, daripada malam metaka, bertanah, antar, antar, di alam Allah, Allah akan menjaga. Jagalah hat Allah, Allah akan menjaga, jagalah hat Allah, apa itu adalah hat Allah, hat Allah untuk tidak diserikatkan, jangan sesuai diserikatkan Allah, pasti Allah akan menjaga. Nabi Ibrahim Al-Islam, orang yang paling benar imannya, jagalah iman, ya, kakenya iman. Sehingga bahwa soal-alapun, Nabi Ibrahim Al-Islam, setelah haji kita, Nabi Ibrahim Al-Ibrahim Al-Ibrahim, ketika beliau akan dimasukkan ke dalam rota api bergerada yang mahluk, Iman beliau tidak terkesan, arti ini, makhluk, tidak bisa membakar, ketika beliau akan menjaga, Allah, malekat berdatangan untuk membantu, apapun kami datangkan hujan indah, setelah haji padam, apapun kami tepaskan sayang ini, setelah haji padam, kata Nabi Ibrahim Al-Ibrahim, adakah kami berita, oh, bukan, ini kemampuan kami. Al-Ibrahim 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 Al-Ibrahim, setelah haji Allah sebagai pembelah, sebagai pelindung makhluk. Jadilah dia dimasukkan ke dalam api, agar api yang suka membakar tidak bisa membakar. Ya, naun, kuni, badan, wassalamu alaikum. Walaik api dingin, selamatkan jiwa murah, api yang pasti tidak bisa membakar. Allah akan tolong, akan bantu selama orang itu, iman, peryakinannya, sempurna kepada Allah. Hak kami, hak kami, alaikum, alaikum, masyur, adalah hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Jika iman sesuai diperkenal, pasti pertolongan Allah itu akan beri hati. Tidak setelah tepat setelah, jika kamu minta, pertolongan, mitalah pertolongan kepada Allah. Lalu sebenarnya, jika uberkumpul selamatmu, dari bangsa jiwa manusia, untuk memberi bantuan kepadamu, Jika Allah tidak membantu, maka Tidak akan bisa membantu. Jika seluruh manusia dari kalah anjing dan manusia berkumpul, untuk mencelakakanmu, menanggung Allah. Mencelakakanmu, maka Tidak bisa. Jika Allah tidak mencelakakan, maka Tidak akan dapat mencelanakanmu. Yang berlaku apa? Keputusan Allah. Inilah yang perlu kita moga dari hati kita, kita masukkan keyakinan yang sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Menapikan makhluk, mengikuti sebabkan Allah, dan menapikan Allah. Memangnya, Tidak melibukkan Allah, tapi tidak akan membuat. Seharusnya, ketika kita masukkan, makhluk ini. Memang yang beri rezeki ke Allah. Walaupun kita usaha, apapun usaha minta, kalau Allah tidak beri rezeki, maka Tidak akan mendatangkan rezeki. Ramainya orang datang ke diri, Pak. Simpatinya orang selalu datang ke diri, Pak. Bukan karena seharusnya kita patikan. Bukan karena kita pelayan dengan ramah-ramah. Bukan. Semata-ramah, Allah yang mendatangkan rezeki, yang mendapatkan hati manusia untuk dapat, membeli rezeki yang mendatangkan rezeki. Berapa banyak orang berjualan, beriakil, beriakil. Perniagaannya sama, kain semuanya, kotonya berdekatan, dibuka dalam jam yang sama, ditutup dalam pintu yang sama, tapi rezeki nya berbeda-beda. Bahkan ada yang untung, ada yang tidak umum. Berapa banyak orang jualan ikan-ikan sama, tapi rezeki nya berbeda-beda. Ada yang berhubung, ada yang tidak berhubung. Karena yang membeli rezeki adalah Allah. Usaha tidak bisa mendatangkan rezeki. Usaha ini bisa mendatangkan rezeki, apabila dikehidari oleh Allah SWT. Kalau Allah mendatangkan rezeki, maka tidak butuh kepada usaha-usaha. Apabila berusaha, kita. Usaha ini asfab, tapi tidak diatur pada asfab yang diminta pada Allah SWT. Kalau dia tidak kita dengar, maka mudah kita bertanggung jawab berita Allah. Datang panggilan Allah, Allah wabarakat Allah wabarakat, dia mengatakan apa? Dia mengatakan asfab rezeki yang menunjuk kepada Allah SWT. Allah yang memberi rezeki Tuhan, Allah yang memberi rezeki. Usaha. Karena yakinnya tidak usaha. Kalau yakinnya tidak usaha. Kalau yakinnya usaha, tiba-tiba usaha. Wah, sudah ada banyak hal-hal panggilan. Tidaklah. Tidaklah usaha. Biasanya tidak lebihnya. Ini keyakinan yang usaha sehingga kita meninggalkan kerita Allah SWT. Sementara yang merenegang kerita Allah SWT. Ini terlihat oleh Allah SWT. Ini terlihat oleh Allah SWT. Hari ini kita sudah beriman, Lalu kita kena keluarga beriman. Kita kena bersatai beriman, Namun kita masih penuh berguna iman-iman kita. Kenapa? Nabi kepada para sahabatnya. Yang mana sahabat itu imannya sudah kuat. Dikatakan kaya turun, kohonin, sebaik-baik, jangan karena zamanku, jangan nabi bersama-sama sahabat-sahabat mereka Mereka sempurna, dalam segi iman yang ibadatnya sempurna, manusia-usia terbaik Nasa Allah, menghubungkan nabi bersaudah kepada mereka, dan diturunkan aku, perbahayaan iman kalian Mereka menangatkan hebat, hebat, liman Bagaimana kita boleh menyenangkan, ad-tiwuid-auhli, berdilara-dilaman. Perbanyakką menikah dalam bidang aloh. Para ulama ada hak yang dimeditirkan secara istimewa, sekupun ikhiyoadiyah secara bibadik, ksiri dibandingkan bersama, ada hak yang dimeditirkan dan dipindai-dilaman. kemudian didahulahkan berikut orang yang membesarkan dunia membesarkan makhluk cara hebatnya makhluk maka kita melapikan itu membesarkan makhluk tidak lebih terhadap orang kalau cara hebatnya tumpul ke hebatnya internet mana ini itu bukan dunia itu atau lebih terhadap dia menciptakan manusia menciptakan kota manusia ya bisa dia buat macam-macam kalau Allah keluar ketaknya tidak perlu error ya kaya bisa berarti semuanya Allah kembali kepada Allah dari Allah kemudian maka hari-hari kita berusaha tanggungi bersalah ke Allah maka keyakinan kita kepada Allah kemudian terperlalu kemudian dari itu hari mulia kita ceritakan bagaimana suasana Allah mengajak manusia kepada Allah mengajak manusia kepada diri agar mengajak manusia kepada nilai yang aman supaya apa? supaya kita kita berusaha kita berusaha terhadap dan kita berusaha dan kita berusaha kita berusaha dengan kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita berusaha berusaha di kita berusaha yang berusaha kalau kita berusaha di mana perkataan yang baik? di pastikan oleh kaya yang baik dan siapakah yang paling baik perkataan yang ahsan ini isim pahmi kalau ahsan baik, ahsan paling baik kalau kabir besar, kalau antar, paling besar siapakah yang paling baik perkataan waman ahsan or mimadzah ayol selain manusia, yang menjadi manusia kepada Allah selain orang yang matikan usia berpada apa artinya kalau kita bicara hari-hari matikan oleh Allah yusihna'chum Allah tidak perbeking maka dilahirkan 3 hari ya kurang bertakut kurang mabuk ini dapat kepentingan untuk diri Kisah ini, walaupun kita dahulu, kita belajar orang ke rumah-rumah, kadang kita ada orang yang tak suka, orang yang dihubungkan, orang kami diserangkan, dia bilang, sudah ya, berbicara-bicara. Kisah itu, pernah? Pernah kenapa-kenapa misalnya, yusir, ngomong-ngomong apa ya bro? Nah, ngomong-ngomong apa ya bro? Nah, yusir, ngomong apa ya? Maka, kita dihubungkan kepada nanti yang sepuluhnya saja, hidup laku-laku. Apalagi, kita yang banyak dosa, yang tak apa, sabar. Kapan? Ini bukan sabar. Ini sabar nggak usah sabar-sabar jadi sabar. Ya, praktek. Nah, praktek berlaku-laku. Ini kerjaan yang berkulian, kerjaan yang parah nabi. Parah kulian untuk diri. Ya, kenapa nanti kita, nabi, yang parah kuliah, Pada masalah yang paling baik, nabi ini tanya paling banyak artiannya penderitaannya untuk umat. Ya, maka dalam rangka islah, mempercobaan agama, memiliki banyak sekali pemanfaat. Banyak sekali. Masya Allah, ya, banyak sekali. Nah, tetapi ya, kita. Yuzli tepung an'adhu. Wajab silahku berlubang, Kau teman kuni, itu saya bisa berbicara. Ya, waliyyuk inilah hawa selalu, Masalah fausat al-5. Siapa yang parah pada Allah, dan pada wasulnya, Maka dia akan pulih kebenangan yang madu, fausat al-5. Masalah fausat al-5. Maksalah maaf, Maksalah maaf, Terima kasih.